Dan ini yang kedua kalinya ya Bu, kita ketemu melalui jelita ini, ini merupakan program daripada kita semua, yaitu melalui program jelita, jendela literasi dan inspirasi informasi buat kita semua. Dan tentunya ini bagaimana kita memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Mereka juga bisa menjadi pengurus PKK, tidak hanya perempuan, laki-laki juga boleh menjadi anggota PKK dan pengurus PKK. Apalagi dengan adanya Perpres nomor 99, dan juga ada Permendagri nomor 36. Jadi organisasi kemasyarakatan yang benar-benar kuat, punya peraturan presiden, punya Permendagri, itu hanya PKK. Kenapa demikian? Karena PKK itu ujung tomba, yang menggerakkan di tengah-tengah masyarakat, itu yang tahu persoalan di tengah-tengah masyarakat, itu adalah PKK. Jadi PKK itu bukan perempuan kesana kemari, perempuan tak ada kerjaan, hanya arisan, hanya masak-masak, tidak. Undang-undang nomor 52 tahun 2019 mengatakan keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami, istri, atau anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Nah, kita di PKK ini, itulah rana kita. Kemarin kita ada kerjasama dengan perikanan ya Bu Ita, menanam ikan dan sayur di dalam ember, itu juga bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Berbagai macam ada yang bisa dilakukan dengan potensi yang dimiliki oleh keluarga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.